Intro Halo sahabat inspirasi news Pengamat politik Dede Kurniasa mengkritik Presiden Jokowi Dodo terkait pencalonan Gibran Raka Puming Raka pada pemilihan Malikota atau Pilwakot Surakarta 2020 Menurutnya Presiden ke-7 RI itu justru mempraktekan politik dinasti pada masa kekuasaannya Dede mengatakan hal serupa tidak dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Pembangu Doyono atau SBY yang memimpin Indonesia pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 Ketika masih berkuasa, SBY yang kala itu memimpin Partai Demokrat Justru tidak berupaya menempatkan dua putranya menjadi kepala daerah SBY jauh lebih baik, meskipun sama-sama gagal menghentikan politik dinasti di luar dirinya Kata Dede kepada JPNM.com Sabtu 18 Juli Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu menambahkan Agus Harimurti Yudhoyono memang pernah ikut Pilkada DKI 2017 Namun kata Dede, putra sulung SBY itu ikut Pilkada saat ayahnya sudah bukan Presiden Dede juga melihat karir AHY di militer tidak begitu moncer Meski SBY menjadi Presiden Karir militer AHY tidak lantas melejit Meskipun putra Presiden, jelas dia Sebaliknya Jokowi yang sedang di puncak kekuasaan Mengizinkan Gibran ikut Pilwakot Surakarta Serta menantunya Bobby Afif Nasution di Pilwakot Medan Kita bisa lihat bagaimana AHY masuk dalam karir politik sebagai calon gubernur DKI Itu terjadi saat SBY tidak lagi menduduki posisi kepala negara Tutup Dedi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.